Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta saudari yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari sabat yang kudus ini Sekalipun kita mengikutinya secara online Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai, memimpin, dan memberkati setiap kita anak-anaknya Baik di dalam nama Tuhan Yesus saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk saling memberikan nasihat dan dorongan Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema Lima Macam Mahkota Bapak Ibu serta saudari, kalau kita mendengar kata mahkota mungkin kita akan teringat seorang raja yang mengenakan mahkota Dan kita tahu bahwa mahkota itu terbuat dari logam yang berharga seperti emas Dan kemudian bertatakan batu-batu permata yang sangat indah Sehingga kalau kita melihat seorang raja mengenakan mahkota bukan saja raja itu berwibawa Kita bisa melihat kemuliaan dari raja itu pada saat dia mengenakan mahkota Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Setiap kita yang telah menang bersama-sama dengan Tuhan Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan mahkota untuk kita anak-anaknya Apa yang memaksudkan dengan mahkota yang disediakan oleh Tuhan Tidak lain adalah gambaran kemuliaan yang akan diterima oleh kita anak-anaknya Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang ke-15 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain Firman Tuhan mengungkapkan dengan jelas bahwa setiap orang yang diselamatkan Kelak mereka akan mendapat kemuliaan Dan kemuliaan yang kita terima sebagai anak-anaknya akan berbeda satu dengan yang lain Tergantung bagaimana kita bekerja untuk Tuhan melayani di dalam pekerjaan kurus Tuhan Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu serta saudari sekalian Ada 5 macam mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya Mahkota apa yang pertama yang ingin saya ungkapkan Mahkota yang pertama diungkapkan dengan jelas oleh firman Tuhan adalah mahkota penguasaan diri Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Diungkapkan dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ini Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita sesungguhnya sedang bertanding dalam pertandingan rohani Nah di dalam mengikuti sebuah pertandingan rohani Sudah tentu ada penguasaan diri yang harus dilakukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Seorang pelari akan mengikuti lintasan yang harus dilewatinya Tidak mungkin dia akan keluar dari lintasan yang seharusnya dia ikuti Seorang petinju dia harus memukul lawannya pada bagian yang diperbolehkan Kalau sekiranya dia tidak menguasai diri Dan kemudian memukul bagian-bagian yang terlarang Sudah tentu mereka akan didiskualifikasi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Di sini diajarkan kepada kita Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya di dalam segala hal Mereka yang berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Bapak Ibu Kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam kehidupan kita manusia Kadang kita mengalami sukacita Kadang kita mengalami dukacita Kadang kita mengalami kesenangan Kadang kita mengalami kesedihan Pada saat saya mengikuti pendidikan di sekolah teologi Ada seorang pengajar saya menyampaikan Kalau senang jangan terlalu senang Kalau sedih jangan terlalu sedih Kalau seseorang senang terlalu senang Bisa saja mereka lupa diri dan kemudian berbuat dosa Kalau seseorang sedih dan terlalu sedih Bisa saja mereka stres, depresi dan mungkin melakukan tindakan bunuh diri Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Kita harus memiliki penguasaan diri Dalam setiap keadaan Dalam setiap situasi yang harus kita hadapi Suatu kali saya pernah bertemu dengan seorang ibu Ibu itu suaminya sakit Dan juga menantunya sakit Mereka berdua memerlukan perawatan yang serius Baik suaminya dan juga menantunya Kami yang melihat keadaan keluarga ini Terut prihatin dengan apa yang terjadi Kemudian satu waktu saya bertemu dengan ibu itu dan bertanya Ibu bagaimana keadaan ibu Ya suami sakit dan sekarang menantu anda pun sakit Dan dirawat di rumah sakit Kemudian dia memberikan sebuah jawaban Yang membuat saya takjub Dia berkata Kesedihan satu hari akan berlalu Kesenangan satu hari juga akan berlalu Dia mengatakan demikian Jangan terlalu dipikirkan tentang kesedihan Jangan terlalu dipikirkan tentang kesenangan Sebab semuanya akan berlalu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Kita memberikan sebuah dorongan kepada kita Orang yang sabar Sesungguhnya Mereka melebihi seorang pahlawan Kita lihat di dalam Amsa 16 Ayat yang ke-32 Amsa pasal yang ke-16 Ayat yang ke-32 Demikian punya firman Tuhan Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Kalau hari ini kita menjadi seorang Panglima Atau kita seorang pemimpin di dalam sebuah pasukan Dan kemudian kita menguasai kota Ada banyak orang akan berkata Oh kita adalah Panglima yang luar biasa Kita adalah pemimpin pasukan yang sangat hebat Tapi firman Tuhan memberikan sebuah ingat-ingatan para kita Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai diri Melebihi orang yang merebut kota Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Rasul Paulus mengatakan kepada Sidang Jemaah 3 Galatia Ada sembilan buah roh Dan yang menjadi penutup Dari semua buah roh yang diungkapkan itu Adalah penguasaan diri Hari ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Hendaknya kita mengejar penguasaan diri Agar kita beroleh mahkota yang abadi Yang disediakan oleh Tuhan Yang kedua Mahkota apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan kepada kita Rasul Paulus mengungkapkan Ada mahkota kebenaran Yang disediakan oleh Tuhan Untuk setiap kita anak-anaknya Kita lihat di dalam 2 Timotius pasai yang keempat 2 Timotius pasai yang keempat Kita melihat dari ayat yang keenam 2 Timotius pasai yang keempat Ayat yang keenam Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia Baiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan keparaku Oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tapi bukan hanya keparaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Rasul Paulus mendambakan mahkota kebenaran Rasul Paulus yakin dan percaya Pada saat dia berpulang Dan kembali ke pangkuan Tuhan Dia akan mendapatkan mahkota kebenaran Tapi bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan Dia akan beroleh mahkota kebenaran Yang pertama dia mengungkapkan Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik Kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia Hidup kita sama seperti Sedang menghadapi suatu pertandingan Atau suatu peperangan Di dalam hati kita selalu ada Pertentangan antara yang baik dengan yang jahat Antara yang benar dengan yang salah Bapak Ibu serta saudari Apakah kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik Apakah kita bisa memenangkan peperangan iman Di dalam kehidupan rohani kita Untuk hidup layak berkenan kepada Tuhan Melakukan apa yang benar yang baik Yang berkenan kepada Tuhan Kemudian yang kedua Rasul Paulus mengatakan Bagaimana seseorang bisa memperoleh mahkota kebenaran Yaitu mencapai garis akhir Hari ini Bapak Ibu serta saudari Kalau kita melihat sebuah pertandingan Lari maraton Kita tidak akan berkata bahwa Pelari yang berlari di awal paling cepat Dia pasti menjadi seorang pemenang Atau pelari yang berlari dengan sangat kencang Di pertengahan Dia pasti akan memenangkan pertandingan Orang yang akan memperoleh kemenangan Adalah mereka yang mencapai garis akhir yang pertama Mereka yang mengakhiri pertandingan itu Sampai pada garis finish Barulah mereka menjadi orang-orang yang menang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Kalau hari ini kita giat Kita rajin Kita melayani dan lain sebagainya Jangan kita merasa puas Siapa sih diselamatkan Saya katakan hidup kita masih terus berjalan Orang yang akan memperoleh makota kebenaran Orang yang akan memperoleh bagian keselamatan Adalah mereka yang mencapai garis akhir Dan memperoleh kemenangan Sampai di saat-saat yang terakhir Tuhan memanggil kita pulang Kemenangan di dalam kehidupan rohani kita Kemenangan di dalam kehidupan iman kita Ditentukan di saat yang terakhir Di saat kita dipanggil kembali oleh Tuhan Kalau kita berpegang pada kehendak Tuhan Pada firmannya Sampai akhir hidup kita Baru kita adalah orang-orang yang menang Yang ketiga Bagaimana kita bisa memperoleh makota kebenaran Rasul pelat mengatakan Kita harus memelihara iman Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan Ada banyak hal yang harus kita pegang Dalam kehidupan iman kita Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Apakah sungguh-sungguh kita beriman pada gerejanya Apakah sungguh-sungguh kita beriman pada kebenarannya Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan Banyak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yang semula kita mungkin sungguh-sungguh beriman Sungguh-sungguh percaya Baik kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada kebenarannya Tapi dengan berjalannya waktu Banyak orang yang mulai berubah Di dalam iman dan kepercayaan mereka Bahkan tidak jarang terjadi Ada orang yang meninggalkan Tuhan Ada orang yang meninggalkan gerejanya Ada orang yang memungkiri kebenaran daripada Tuhan Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memperoleh mahkota kebenaran Kalau kita bisa bergiat seperti Rasul Paulus Mengakhiri pertandingan dengan baik Mencapai garis akhir Memelihara iman Sampai akhir hidup kita Yang ketiga Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan Tentang mahkota yang akan disediakan oleh Tuhan Bagi kita anak-anaknya Firman Tuhan mengungkapkan Ada mahkota kehidupan Yang tersedia untuk kita anak-anaknya Mari kita lihat di dalam Yaakobus pasal 1 Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang ke-12 Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang ke-12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepara barang siapa yang mengasih dia Firman Tuhan mengatakan Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan Apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepara barang siapa yang mengasih dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ada mahkota yang ketiga Yang disediakan oleh Tuhan Yaitu mahkota kehidupan Apa yang diungkapkan oleh Yaakobus Kepara kita sebagai anak-anaknya Di dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita pasti akan mengalami Banyak kali ujian Mengalami banyak kali pencobaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kadang ada ujian yang berat Ada ujian yang ringan Kadang ada pencobaan yang berat Ada pencobaan yang ringan Tapi apakah kita bisa menyelesaikan Setiap ujian Pencobaan yang sedang terjadi Di dalam kehidupan kita Sebagai manusia Kita tahu kalau kita memiliki anak-anak Yang masih duduk di bangku sekolah Kita tahu bahwa setiap akhir semester Atau akhir tahun Mereka harus menghadapi ulangan atau ujian Pada saat mereka lulus Atas ulangan atau ujian itu Mereka bisa naik tingkat Dan kita tahu dengan jelas Kemampuan mereka sampai Seperti apa Pada saat mereka mengikuti ulangan atau ujian itu Kalau hari ini kita sebagai orang tua Punya anak-anak Kalau ada satu sekolah yang menyediakan Satu syarat Oh anak kamu boleh bersekolah di sekolah kami Dan anak-anak kalian Tidak perlu mengikuti ulangan dan ujian Kira-kira apakah kita orang tua Mau menyekolahkan anak-anak kita Ke sekolah seperti itu Mungkin anak-anak berkata Oh mama, papa, saya mau sekolah di tempat itu Mama, papa, saya girang sekali Karena sekolah itu tidak ada ulangan Tidak ada ujian Tapi kalau kita orang tua Mungkin akan berpikir Kalau anak saya tidak ada ulangan Anak saya tidak ada ujian Bagaimana saya tahu mereka Memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan Bagaimana kita tahu mereka bertemu Mereka berkembang Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Demikian pula dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Tuhan kadang mengizinkan kita Mengalami pencobaan Mengizinkan kita mengalami ujian Supaya Tuhan mengetahui dengan jelas Apakah kita kuat Apakah kita bertahan Apakah kita bertemu Apakah kita berkembang Di dalam kehidupan Tuhan kita Bapak ibu Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas Ya, barang siapa mengikuti dia Harus memiku salib Salib melambangkan penelitaan Salib melambangkan kematian Tapi kita tahu Di balik salib Ada mahkota yang akan diberikan oleh Tuhan Untuk Orang-orang yang telah menang Kalau Bapak ibu serta saudari Pernah Minum kopi Atau minum teh Ya Kira-kira bagaimana jadinya Kalau teh dan kopi itu Hanya kita tuangkan air yang dingin Mungkin kita akan berkata Tidak ada rasa apa-apa Yang keluar dari teh itu Tidak ada rasa apa-apa Atau harum apa-apa Dari kopi yang Dituang dengan air dingin Tapi pada saat kita Menuangkan air yang mendidih Air yang panas Baik kepada teh dan kopi itu Maka yang akan terjadi adalah Warnanya keluar Keharumannya juga keluar Demikian pula dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Ujian dalam hidup kita Itu baik Bagi kita anak-anaknya Pencobaan Yang kita alami dalam kehidupan kita Sebagai anak-anaknya Akan Membuat kita Apakah sungguh-sungguh beriman Sungguh-sungguh bertahan Apakah kita bisa Tetap mengandalkan Tuhan Bersana kepada Tuhan Di dalam segala sesuatu Kita yakin dan percaya Kalau kita menang Baru Tuhan akan memberikan Maskota kehidupan Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 Roma pasal yang kelima Kita lihat ayat yang ketiga Bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengcaraan kita Karena kita tahu Kesengcaraan itu Menimbulkan ketekunan Ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Bapak Ibu Kapan kita lebih dekat Dengan Tuhan Bukan di saat kita diberkati Di saat kita sehat Di saat kita memiliki Segala sesuatu Yang seringkali terjadi adalah Kita semakin dekat Dengan Tuhan Pada saat kita ada masalah Ada kesulitan Ada problem yang Tidak dapat kita selesaikan Saat itu kita akan Sungguh-sungguh mencari Tuhan Bertekun berdoa Bersana kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Kita akan mengalami Kehidupan Yang lebih intim Yang lebih dekat Dengan Allah kita Mari kita lihat Yang keempat Mahkota apa Yang disediakan oleh Tuhan Bagi kita anak-anaknya Firman Tuhan mengungkapkan Ada Mahkota kemuliaan Mari kita lihat Di dalam 1 Petus Pasal 5 1 Petus Pasal 5 Ayat yang pertama Dan ayat yang keempat 1 Petus Pasal 5 Ayat yang pertama Aku menasihatkan Para penatua Di antara kamu Aku sebagai teman penatua Dan saksi penderitaan Kristus Yang juga akan mendapat Bagian Dalam kemuliaan Yang akan dinyatakan kelak Ayat yang keempat Maka kamu Apabila gembala agung datang Kamu akan menerima Mahkota kemuliaan Yang tidak dapat layu Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Disini diungkapkan Bahwa kita akan menerima Mahkota kemuliaan Yang tidak dapat layu Mahkota kemuliaan itu Diberikan kepada siapa Yaitu mereka yang terlibat Di dalam pelayanan Mereka yang terlibat Di dalam pekerjaan Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Mungkin ada banyak diantara kita Sebagai anak-anak Tuhan Pada saat kita Ditugaskan Atau mengambil bagian Di dalam pelayanan Ada banyak diantara kita Yang seringkali mengeluh Kenapa saya lagi Saya lagi Kenapa saya yang harus melayani Kenapa bukan dia yang melayani Kenapa gereja Mempercayakan pelayanan itu Kepada kita Tapi pernahkah kita bersama-sama Merenungkan Saat kita Melakukan pekerjaan kudus Pekerjaan pelayanan Sesungguhnya kita sedang Melayani Raja di atas segala raja Tuhan di atas segala Tuhan Allah yang mahu kuasa Sesungguhnya Kalau kita bisa terlibat Di dalam pelayanan Kita sedang melakukan Sebuah pelayanan Sebuah pekerjaan Yang sangat berharga Di mata Tuhan Allah kita Bapak ibu serta soteri Karena itu Kita mengungkapkan dengan jelas Pelayanan Sebagai seorang penatua Mereka yang bisa mengajar pun Adalah pelayanan Yang sangat berharga Mari kita lihat Di dalam satu timotius Pasai yang kelima Satu timotius Pasai yang kelima Ayat yang ke-17 Penatua-penatua Yang baik Pimpinannya Patut dihormati Dua kali lipat Terutama mereka Yang dengan jerif payah Berkotbah Dan mengajar Bapak ibu serta soteri Kalau kita melihat Seseorang yang terlibat Di dalam pelayanan gereja Bahkan mereka terlibat Dalam pelayanan Apakah kita menganggap itu Sebagai sesuatu yang berharga Apakah kita menganggap itu Sesuatu yang sangat penting Dan kita mau melakukan Pekerjaan itu Dengan sungguh-sungguh Kalau kita melakukan Pekerjaan kudus Pelayanan untuk Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dengan sepenuh hati Kita akan menerima Maskota kemuliaan Tuhan Yesus Mengantarkan kepada Simon Petus Ya Simon Anak Yohanes Apakah engkau Mengasih aku Simon menjawab Tuhan engkau tahu Aku mengasih engkau Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Gembalakanlah Domba-dombaku Tiga kali Tuhan Yesus Bertanya dengan pertanyaan Yang sama Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasih aku Simon menjawab Tuhan engkau tahu Aku mengasih engkau Dan Tuhan Yesus Merekankan Gembalakanlah Domba-dombaku Jadi saat kita terlibat Di dalam pelayanan gereja Baik itu berkotbah Mengajar Mengembalakan Memberitakan injil Sesungguhnya Kalau kita melakukan Pekerjaan itu Dengan sepenuh hati Dengan sungguh-sungguh Ada maskota kemuliaan Yang Tuhan akan berikan Untuk setiap kita Anak-anaknya Yang terakhir Maskota apa Yang akan disediakan Oleh Tuhan Untuk kita Anak-anaknya Kita mengungkapkan Ada maskota Kemegahan Mari kita lihat Di dalam Satu Thessalonica Pasar 2 Satu Thessalonica Pasar yang Kedua Kita akan Membaca Di dalam Ayat yang Kesembilan Belas Satu Thessalonica Pasar 2 Ayat yang ke-19 Sebab Siapakah Pengharapan kami Atau Sukacita kami Atau Makota Kemegahan kami Di hadapan Yesus Tuhan kita Pada waktu Kedatangannya Kalau bukan Kamu Sungguh Kamulah Kemudian kami Dan Sukacita kami Bapak Bapak Ibu Yang kasih Oleh Tuhan Di sini Diungkapkan Apa yang Menjadi Makota Kebahagiaan Oleh Rasul Paulus Sebagai Rasul Tuhan Sebagai Utusan Tuhan Di sini Diungkapkan Yang jelas Siapa Pengharapan kami Sukacita kami Atau Makota Kemegahan kami Di hadapan Yesus Tuhan kita Pada waktu Kedatangannya Kalau Bukan Kamu Rasul Paulus Mengungkapkan Dia Menganggap Bahwa Jemaat Tuhan Umat Umat Tuhan Mereka Adalah Makota Kebahagiaan Bagi Paulus Seorang Rasul Bapak Ibu Yang dikasih Oleh Tuhan Kalau saya Boleh berbagi Dengan Bapak Ibu Serta Socari Menurut Bapak Ibu Apa sih Pekerjaan Yang paling Sulit Bagi Seorang Hambat Tuhan Ya Apakah Mengemalakan Gereja Apakah Memberitakan Injil Apakah Mengajar Apakah Melawat Saudara Seiman Itu adalah Pekerjaan Yang sulit Saya katakan Itu bukan Sesuatu Yang sulit Dan itu Mudah Untuk Dilakukan Tapi Kalau saya Boleh berbagi Dengan Bapak Ibu Serta Socari Ada Pekerjaan Yang paling Sulit Yang harus Dihadapi Oleh Seorang Hambat Tuhan Pekerjaan Apa Yang paling Sulit Yang harus Dilakukan Oleh Seorang Hambat Tuhan Saya katakan Kalau Jemaat Hidupnya Tidak Baik Mungkin Mereka Pemabuk Mereka Penjudi Mungkin Mereka Berjina Mungkin Mereka Murtad Dan Melakukan Perbuatan Perbuatan Berdosa Lainnya Dan Kemudian Mereka Meninggal Dan Waktu Itu Keluarga Meminta Kepada Hambat Tuhan Memimpin Perkabungan Kalau Saya Sebagai Hambat Tuhan Punya Jemaat Mereka 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 Adalah Pemabuk Penjina Mungkin Pencuri Atau Melakukan Dosa Kejahatan Yang Lain Kira-kira Di Waktu Perkabungan Saya Akan Bicara Apa Oh Orang Ini Adalah Orang Yang Orang Kristen Yang Baik Yang Akan Kelak Masuk Ke Sorga Saya Tidak Bisa Berbicara Bahwa Dia Adalah Jemaat Yang Baik Dia Punya Pengharapan Masuk Kedam Kerajaan Sorga Dengan Kehidupan Seperti Itu Kalau Saya Berkata Wah Ini Orang Berdosa Dia Pasti Ke Neraka Wah Keluarganya Pasti Akan Marah Akan Lempari Kita Dengan Batu Bapak 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 Mau Bicara Dia Punya Pengharapan Masuk Surga Kita Tidak Bisa Ngomong Mau Mengatakan Oh Dia Pasti Akan Dihukum Masuk Dalam Api Neraka Juga Kita Tidak Bicara Saya Katakan Adalah Pekerjaan Yang Sangat Sulit Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Hamba Tuhan Kalau Memimpin Perkabungan Dan Hidup Jemaat Itu Jauh Daripada Tuhan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Benar Tapi Kalau Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Tuhan Kita Giat Beribadah Kita Giat Melayani Hidup Di Dalam Rumah Baik Di Masyarakat Baik Di Tempat Kerja Kita Baik Kemudian Kita Berpulang Kembali Kepangkuan Tuhan Saya Katakan Kami Hamba Tuhan Memimpin Perkabungan Itu Sangat Mudah Oh Lihat Orang Ini Sangat Baik Dalam Pelayanan Gereja Orang Ini Sangat Baik Hidup Bersama Sama Di Tengah Keluarga Di Masyarakat Pun Dia Terkena Baik Oh Orang Ini Penuh Pengharapan Untuk Malayah Hidup Yang Kerajaan Culga Sehatan Ini Sesuatu Yang Saat Mudah Kan Itu Rasul Paulus Mengatakan Siapa Mahkota Kemegahannya Yaitu Jemaat Tuhan Yang Hidup Ayat Yang Kesebelas Satu Thessalonika Pasal Yang Kedua Kita Akan Melihat Dari Ayat Yang Kesebelas Kamu Tahu Betapa Kami Seperti Bapak Terhadap Anak Anak Telah Menasihati Kamu Dan Menguatkan Hatimu Seorang Demi Seorang Dan Meminta Dengan Sangat Supaya Hidup Kamu Hidup Sesuai Dengan Kerenak Allah Yang Memanggil Kamu Kedalam Kerajaan Dan Kemudiaannya Dan Karena Itulah Kami Tidak Putus Putusnya Mengucap Syukur Kepada Allah Sebab Kamu Telah Menerima Fiman Allah Yang Kami Beri Tangan Itu Bukan Sebagai Perkataan Manusia Tapi Dan Memang Sungguh Demikian Sebagai Fiman Allah Yang Bekerja Juga Di Dalam Kamu Yang Pertaya Sebab Kamu Saudara-saudara Telah Menjadi Penurut Jemaat Jemaat Allah Di Dalam Kristus Yesus Karena Kamu Juga Telah Menerita Dari Teman-teman Sebangsamu Segala Sesuatu Yang Mereka Derita Dari Orang-orang Yahudi Apa Yang Diungkapkan Oleh Rasul Paulus Tentang Sidang Jemaat Di Tesalonika Ini Mereka Sungguh-sungguh Menerima Firman Allah Dan Mereka Sungguh-sungguh Menjadi Penurut-penurut Allah Sehingga Rasul Paulus Mengatakan Mereka Adalah Mahkota Kemegahan Bagi Paulus Sebagai Rasul Tuhan Utusan Tuhan Bapak Ibu Setelah Setelah Hari ini Kita sudah Bersama-sama Belajar Ada Lima Macam Mahkota Yang Disediakan Oleh Tuhan Untuk Kita Anak-anaknya Yang Pertama Adalah Mahkota Penguasaan Diri Apakah Pada Saat kita Menghadapi Susah Senang Bahagia Menderita Kita Tetap Bisa Menguasai Diri Kita Masing-masing Dan Tetap Bisa Bersabar Menghadapi Situasi Dan Keadaan Seperti Apapun Yang Kedua Ada Mahkota Kebenaran Yang Tuhan Sediakan Untuk Mereka Yang Mengakhiri Pertandingan Dengan Baik Untuk Mereka Yang Telah Mencapai Garis Akhir Untuk Mereka Yang Telah Memelihara Iman Yang Ketiga Tuhan Menyediakan Mahkota Kehidupan Yaitu Bagi Mereka Yang Bertahan Dalam Ujian Mereka Yang Menang Dalam Pencobaan Mereka Yang Tetap Hidup Berkenan Kepada Tuhan Di Saat Mereka Menghadapi Situasi Dan Keadaan Yang Sangat Sulit Yang Keempat Tuhan Menyediakan Mahkota Kemudiaan Bagi Kita Yang Terlibat Dalam Pelayanan Bagi Kita Yang Terlibat Dalam Pekerjaan Kudus Kita Yakin Yang Percaya Saat Kita Melakukan Sungguh Dengan Penuh Hati Tuhan Pasti Akan Memberikan Mahkota Kemudiaan Untuk Setiap Kita Anak Anak Dan Yang Terakhir Ada Mahkota Yang Kelima Yaitu Mahkota Kemegahan Setiap Umat Tuhan Yang Berpegang Pada Kehendak Dan Firmannya Dan Kemudian Menjadi Penurut Penurut Allah Mereka Adalah Mahkota Mahkota Kebahagiaan Bagi Utusan Utusan Tuhan Yang Melayani Demikianlah Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Kianya Firman Tuhan Yang Disampaikan Akan Menjadi Berkat Untuk Setiap Kita Anak Anak Tuhan Memberkati Kita Amin